Seseorang penulis dan juga director yang menurut saya patut dibagakan karena karya yang terlebih dahulu menulis novel I'm One in Love juga mendirect juga memproduce film Lost in Love dan kemudian juga dia berkembang dan melakukan studi S2 juga sebagai seorang director dan saya rasa kalau dari sisi director saya inginnya yang bisa istilahnya menjelaskan cerita dengan romantis dan juga peluncuan politiknya dan saya rasa dengan apa kerjasama niat dengan Bang Sandi sendiri yang sudah pernah terjalin sebelumnya itu akan membuat kemistri pembuatan filmnya akan lebih jauh lebih lancar seperti itu dan kenapa saya milih Mas Dodit dengan Bang Sandi karena saya sering banget lihat Mas Dodit di Youtube juga di iklan-iklan dan lain-lain saya rasa ini merupakan peran yang cocok sekali buat Mas Dodit karena dia itu unik sekali buat saya karena dia diam aja saya ketawa gitu jadi gimana kalau dia main film cuma ya memang menawarkan peran ini kepada Mas Dodit memang sulit banget dan saya itu udah ditolak berpuluh-puluh kali dan dia gak mau main film ini sebenernya somong banget tapi akhirnya saya bisa minta bantuan Mbaknya untuk membujuk lagi Mas Doditnya akhirnya Mbaknya berhasil ya membujuk Mas Dodit memang puluh hati seorang perempuan gitu membujuk seorang Dodit dan akhirnya bisalah Dodit bermain di film ini dan kemudian untuk Mbak Sandi sendiri juga sama saya juga ditolak berpuluh-puluh kali dan itu juga mahal ya tapi ya saya juga ingin sekali Mbak Sandi juga bisa ikutan dalam film ini karena kalau gak dimainkan dengan peran yang pas saya rasa filmnya juga akan kurang bubunya seperti itu dan itulah kenapa saya memilih mereka bertiga oke karena banyak orang-orang Indonesia yang seneng K-pop seneng nonton drama seri Korea dan kita berpikir bahwa ini sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia karena mereka cukup relate dan terbiasa dengan budaya Korea itu sendiri oke kalau seperti itu ya saya yakin sangat yakin seperti ini sebuah film yang jujur saya sendiri juga sebagai penikmat film-film Indonesia ya agak sedikit belum pernah saya bertemu belum pernah saya bertemu film yang seperti ini sebenarnya gitu percintaan tapi sudah pasti banyak ketawanya saya yakin sudah pasti banyak ketawanya saya aja udah lihat teasernya aja aduh ini pasti ngakak ini film jujur saya juga ngikutin Mas Dodit itu dari jaman-jamannya dulu dari aduh nortens beratang terima kasih